Halo guys kembali lagi di channel Rezendrawan Di alur film kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mine Yang dirilis pada tahun 2016 Film ini bercerita tentang seorang tentara yang berusaha bertahan hidup karena mengijak ranjau di tengah gurun pasir Nah penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian subscribe serta tekan tombol loncengnya dulu ya guys Agar tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat Oke lah tanpa banyak cincong langsung saja kita ke alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan dua sniper yang bernama Mike dan Tommy Yang sedang menjalankan misi untuk membunuh seorang mafia yang bernama Elvis Yang terlihat sedang melangsungkan pernikahan anaknya di padang pasir Ketika Mike bersiap untuk menembak ternyata dia tidak tega untuk melakukan misi itu Karena terlalu lama mereka di tempat itu akhirnya mereka ketahuan oleh anak buah Elvis Namun disini Mike sangat cerdas dengan menembak bukit untuk mengelabui para musuh itu Alhasil para musuh itu pun pergi karena ada badai pasir yang akan datang Saat mereka meminta jemputan ternyata mereka disuruh menunggu di pemukiman yang jaraknya 5 jam perjalanan kaki Lalu Mike melihat sosok ayah dan anaknya yang sedang berjalan di tengah padang pasir Kemudian Mike juga menemukan tanda peringatan bahwa tempat itu adalah red zone Atau dipenuhi dengan ranjau Mike pun merasa panik namun Tommy tidak memperdulikan peringatan itu Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya Mike kembali menemukan sesuatu yaitu mainan anak yang berbentuk tentara Saat Tommy menyuruh Mike untuk melupakan tanda itu dan berjalan dengan mundur Tiba-tiba ia menginjak ranjau yang langsung meledak Dan sialnya lagi saat Mike akan melolong Tommy ia ternyata juga menginjak ranjau Yang mengakibatkan ia tidak bisa bergerak sedikit pun Jika dia bergerak dan kakinya bergeser akan memicu ledakan dari ranjaunya Tommy kehilangan kedua kakinya akibat ledakan itu Dan Mike menyuruhnya untuk menyuntikkan Morbin untuk meredakan rasa sakit Dan karena rasa sakit yang tidak bisa ia tahan Tommy pun memutuskan untuk bunuh diri disini dengan menembakkan pistol di kepalanya Mike pun berusaha mengambil tas Tommy dengan sebuah kapak yang dikaitkan dengan tali Karena ia membutuhkan radio yang ada di tas Tommy untuk menghubungi temannya Namun saat tas itu sudah berhasil diambil Ternyata baterai radio itu berada di baju Tommy Tapi untungnya dia memiliki alat untuk mengisi dayanya menggunakan tenaga surya Lalu Mike pun membukar tas Tommy dan menemukan sebuah flare yang nantinya akan ia gunakan untuk memberi tanda pertolongan Akhirnya radio yang sudah diisi dayanya bisa hidup Dan Mike meminta bantuan kepada temannya Namun temannya tidak bisa menjemputnya karena sedang ada badai yang terus menerus di tempatnya Dan Mike disuruh untuk menunggunya selama 52 jam Singkatnya Mike pun mulai kehabisan makanan dan minuman Dan ditambah lagi ada badai pasir yang sedang menuju ke tempatnya Mike pun berpegangan kesenapannya yang ditancapkan ke pasir supaya ia tidak bergerak dan mengangkat kakinya yang menginjak ranjau Saat badai itu selesai ternyata jasad Tommy terbawa dan sampai di depan Mike Mike pun langsung mengambil baterai radio yang tadi ia cari Akan tetapi sekarang malah tasnya Tommy yang terbawa badai sehingga menjauh dari Mike Lalu Mike menembakkan pistol ke udara berharap ada orang yang mendengarnya dan dia bisa ditolong Dan ternyata memang benar Ada seorang laki-laki yang sedang lewat Dan sepertinya dia ini adalah orang yang terlihat di scene awal tadi bersama anaknya Mike pun meminta tolong kepada orang itu dan meminta agar diberi air Namun Mike malah dibuat emosi olehnya karena laki-laki itu mengatakan Kenapa kau tidak maju melangkah saja Dan Mike membalas dengan nada kesal Jika dia melangkah maka itu akan menjadi langkah terakhirnya karena ia saat ini sedang menginjak ranjau Nah laki-laki itu sekarang kita sebut saja namanya Bob Bob menghampiri Mike dan meminta sebuah botol minum Mike juga meminta tolong untuk diambilkan radionya yang terseret oleh badai tadi Namun Bob malah langsung pergi dan kembali mengatakan kenapa tidak melangkah maju saja Mike pun yang merasa sangat kehausan akan meminum air kecingnya sendiri Namun saat ia akan meminumnya datang seorang anak kecil yang kelihatannya itu adalah anak Bob Yang membawakan botol minumannya yang sudah terisi air Air itu pun langsung dihabiskan oleh Mike yang hampir dehidrasi Anak itu lalu menunjukkan mainan tentara sama seperti yang ditemukan Mike tadi Lalu Mike menyuruh anak itu untuk mengambilkan radio yang ada di tas Tapi anak itu hanya bisa diam dan memandangi Mike Mike yang kesal malah memaharai anak itu yang membuatnya pergi Singkat cerita saat malam hari terlihat Mike membuka HPnya dan melihat foto-foto istrinya Dia ingin sekali pulang dan bertemu dengan istrinya Dan tiba-tiba ada segerombolan serigala menghampiri Mike Untungnya kawanan serigala itu hanya mengambil jasa Tommy dan tidak menyerangnya Saat siang tiba terlihat Bob kembali menemui Mike dan menanyai siapa namamu Mike pun menjawab namaku Mike Lalu Bob malah mengejek Mike dengan berkata Mike dalam bahasaku adalah orang yang tidak bisa mengambil langkah Lalu Mike yang kesal memanggilnya dengan sebutan Berber Bob langsung membalasnya dan mengatakan Berber dalam bahasanya adalah pria yang bebas Lalu Bob menanyakan kepada Mike kenapa dia bisa menginjak ranjau Mike pun mengatakan kalau dia tidak tahu letak ranjaunya seperti kau Yang tahu letaknya dan itu sebabnya kau berjalan zigzag Bob pun mengatakan kalau dia juga tidak tahu letak ranjau itu di mana Dan jika dia melewati ladang ranjau Pasti cepat atau lambat dia akan menginjaknya juga Setelah lama berdebat Mike kembali meminta Bob untuk mengambilkan radionya Dan akhirnya Bob pun mengambilkan radio itu Mike langsung menghubi temannya namun sayang tidak ada jawaban dari temannya Sebelum Bob pergi dari situ ia sempat menasihati Mike agar menjadi pria yang bebas dan terus melangkah maju Mike yang kelelahan mulai berhalusinasi dengan melihat Tommy yang masih hidup Tommy mengatakan kalau Mike harus tetap berjuang karena istrinya menunggunya di rumah Saat malam hari Mike kembali ditetangi kawanan serigala yang akan menyerangnya Mike pun langsung menembaki serigala-serigala itu Lalu Tommy menyuruh Mike untuk melakukan manuver skumen Atau menggali sebuah pari dan melompat ke situ untuk mengurangi kerusakan ledakan ranjau tersebut Saat sedang menggali tiba-tiba serigala itu menggigit punggung Mike Dan Mike pun langsung melompat yang mengakibatkan ranjau itu meledak Mike pun lalu dikroyok para kawanan serigala itu yang digambarkan sebagai musuh-musuh Mike di masa lalu Singkat cerita Mike berhasil membunuh semua serigala itu Dan faktanya Mike belum melompat dari tempatnya dan semua itu hanya halusinasinya saja Lalu radio berbunyi dan Mike kembali harus menunggu 17 jam karena temannya yang sedang terhalang baku tembak Dan ternyata di markas itu ada Jenny istrinya Mike pun meminta maaf kepadanya atas semua kesalahannya dulu karena selalu merusak segalanya Saat Mike akan menyerah tiba-tiba Bob datang dan langsung menangkapnya Lalu ia memberitahu kalau dia dulunya juga pernah menginjak ranjau saat sedang mencari ranjau dengan anaknya untuk dijual Dan anaknya ternyata tewas akibat ranjau juga Dan faktanya anak yang tadi memberikan air kepada Mike itu adalah Bob Lalu Bob mengatakan kembali kepada Mike jika dia harus menjadi orang yang bebas dan terus melangkah maju Lalu Bob pergi meninggalkannya Lalu Mike kembali berhalusinasi Dengan melihat kejadian masa lalu tentang keluarganya Ternyata ayah Mike dulu sering menyiksa ibunya dan Mike Lalu Tommy memberitahu Mike kalau bantuan sudah datang Dan seketika Mike sadar bahwa semua itu hanya halusinasinya saja Dan tiba-tiba sebuah peluru mengenai perut Mike Dan sepertinya itu adalah tembakan dari musuh Mike yang di awal film tadi Akhirnya Mike menembak ke arah ranjau agar musuh tidak bisa melihatnya Lalu Mike mengambil senapanya dan langsung membunuh kedua musuh itu Lalu saat semua musuhnya mati Mike melihat sosok ayahnya yang langsung memeluknya Dan mengatakan jika Mike harus tetap melanjutkan hidupnya Saat Mike tersadar akhirnya dia memutuskan untuk melangkah maju Dan yang terjadi adalah Tidak terjadi apa-apa dong Seketika Mike pun terkejut dan saat memeriksanya Ternyata yang ia injak selama ini hanya sebuah kaleng Yang didalamnya berisi mainan tentara yang kemungkinan itu adalah milik anak Bob Mike pun tertawa lepas dan menyalahkan flare untuk meminta bantuan Dan akhirnya dia diselamatkan oleh temannya yang datang menjemputnya Di akhir scene Mike bertemu dengan istrinya dengan membawa mainan anak Bob yang dijadikannya sebagai kalung Dan film pun tamat Oke guys sekian alur cerita dari film main Semoga kalian menyukainya ya Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys Agar tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat Oke lah sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Dadah Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya